DPR RI melalui Komisi 2 mengingatkan komitmen pemerintah tentang pengangkatan pegawai honorer K2, khususnya para guru untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ditemui usai pertemuan Komisi 2 DPR RI dengan asosiasi dan perkumpulan guru in passing. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan, Komisi 2 mendorong pemerintah kembali kepada komitmen yang telah dibuat bersama Komisi 2 perihal pengangkatan pegawai honorer K2 menjadi pegawai negeri sipil. Menurutnya, pemerintah harus segera menepati janji, tentu dengan aturan perundang-undangan juga sesuai dengan kemampuan anggara negara. Sampai dengan sekarang, kami berharap ada tindak lanjut yang konkret dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Menurut Agung, para guru honorer juga meminta agar pasal di dalam Undang-Undang ASN yang mengatur tentang batasan usia maksimal direvisi. Menurutnya, hal tersebut justru menutup kemungkinan pengangkatan menjadi pegawai negeri untuk mereka yang telah belasan bahkan puluhan tahun mengabdi sebagai guru honorer. Teman-teman provinsi guru pun juga tadi meminta ada revisi salah satu pasal yang memberikan ruang agar umur tidak dibatasi 35. Setidaknya, mereka yang sudah menghabit cukup lama ada kesempatan untuk bisa mengenyam kebijakan yang diberikan oleh pemerintah secara satu. Sampai jumpa di video selanjutnya.